Hai semuanya, sawadikra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen Analisa. Kembali kita update mengenai kasus tenggelamnya Teng Monida. Ada banyak pertanyaan di channel Youtube dan juga Instagramku bahwa banyak teman-teman yang bertanya. Anjah, sebenarnya kasus tenggelamnya Teng Monida ini sudah dihentikan penyidikannya apa belum sih? Jawabannya adalah belum, teman-teman. Seperti hari ini, keterangan terbaru dari Mr. Ji Rapat ya, komisioner dari kepolisian wilayah 1 di kota Bangkok sudah menyatakan dengan tegas bahwa dibutuhkan sekitar 4 minggu lagi untuk menentukan apakah ini kasus pembunuhan ataukah murni kecelakaan. Nah, ini akan kita bahas lebih detail di video kali ini kenapa kok si Mr. Ji Rapat mengatakan hal seperti itu. Terus juga sebagai informasi bahwa untuk menentukan satu tersangka ataupun kasus seperti apa ke depannya itu kan memang dibutuhkan alat bukti ya, teman-temannya. Alat bukti itu ya kalau di Thailand ya samalah kurang lebih seperti di Indonesia. misalnya adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, dan juga petunjuk. Ini adalah kelima hal-hal yang bisa dijadikan sebagai alat bukti dan tentunya kelima hal ini setelah dilakukan analisa akan merujuk kepada orang-orang yang menjadi tersangkanya. Well, sekarang kita bahas dulu lebih detail tapi sebelumnya aku mau mengingatkan baru sekitar 25% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe jadi please jangan lupa subscribe channel Youtube ini. Oke, sekarang kita akan bahas lebih dulu bahwa penyidik diberi waktu 4 minggu untuk menentukan ini pembunuhan dan bukan kesilakan. Kenapa harus membutuhkan waktu 4 minggu? Jadi kalau aku baca dari keterangannya di sini karena saat ini kan seperti kalian tahu bahwa di Thailand pun juga sama kalau di Indonesia itu ada istilahnya kayak no viral, no justice. Itu ada hashtag seperti itu beberapa waktu lalu. Di Thailand pun juga sama karena sekarang itu yang membahas kasusnya Teng Mo itu banyak banget tiap hari di semua media masa Thailand dan bukan cuma 1 atau 2 orang yang mencurigai ini bukanlah kecelakaan biasa tapi ada unsur kesengajaan di balik itu semua. Makanya dengan tekanan publik yang sebegitu banyak dan juga tekanan dari keluarga dari almarhum bukan almarhum ya tapi mendiang ya mendiang Teng Mo Nida kebiasaan di Indonesia. Jadi mendiang Teng Mo Nida itu keluarganya sudah menyatakan mau dilakukan otopsi yang kedua karena penilaian di otopsi pertama itu banyak sekali kejanggalan. Nah otopsi yang pertama itu buat kalian tahu itu dilakukan adalah di salah satu rumah sakit yang memang milik dari kepolisian di Bangkok. Nah otopsi yang kedua ini sudah dilakukan tapi kan untuk melakukan analisa data-datanya kan dibutuhkan waktu makanya dari Mr. Jerapat mengatakan butuh waktu kurang lebih adalah 4 minggu untuk sampai ke final decision. Nah di rumah sakit yang kedua ini adalah di rumah sakit Sri Raj dan notabene ini adalah rumah sakit yang boleh dibilang adalah lebih tidak berpihak kepada siapapun gitu rumah sakit umum gitu seperti itu kurang lebih tapi tetap sih ada memunculkan kecurigaan bahwa kayaknya ada hal-hal yang janggal ini di otopsi. Ini salah satunya disampaikan sama salah satu aktor senior di Thailand yang kurang lebih usianya sekitar 60 tahun namanya adalah Mr. Ekha Phun. Nah Mr. Ekha Phun ini adalah orang yang membantu melakukan evakuasi pada 24 Februari lalu yang menemukan tubuh dari Tengmonida. Nah di wawancaranya di sejumlah media masa salah satunya adalah di channel TV3 ya channel 9 maksudku. Di channel 9 ini si Mr. Ekha Phun bilang bahwa kenapa kok akhirnya sekarang saya mau speak up saya mau berbicara saya vokal mengenai Tengmonida karena jujur pada saat awal saya menemukan kondisi dari jenazah itu saya yakin bahwa otopsi akan menjawab semuanya. Tapi ternyata ini adalah kutipannya begini pada saat saya apa ya saya lihat gigi patah dan bagian kanan matanya membiru. Jadi Mr. Ekha Phun sudah bilang bahwa jelas-jelas itu adalah yang dia lihat pada saat membantu evakuasi karena dia adalah salah satu tim yang melakukan evakuasi. Berikutnya lagi ada kutipan dari Mr. Ekha Phun. Saya nggak mau komentar banyak saat itu karena saya pikir hasil otopsi akan menjawab semuanya tapi kok begitu makanya saya bicara sekarang. Ini adalah hasil otopsi menurut aku juga yang penuh dengan kejanggalan teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian lihat ya ini ada beberapa media masih yang sudah melakukan sketsa wajahnya Tengmonida ini hanya di bagian atas ya nggak ngomongin yang bagian bawah. Kalau bagian bawah kalian bisa cek di video aku sebelumnya yang fokus membahas mengenai bagian luka di paha kanannya Tengmonida. Nah ini di bagian atas. Kalau kalian lihat ada beberapa titik 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 titik. Ada 5 titik yang dibahas di berbagai media masa di Thailand. Ini salah satu hal yang menurut aku kenapa kasus ini belum dinyatakan, dihentikan kemarin. Karena kalau dihentikan kemarin di tanggal 11 Maret 2022 aku yakin bakal terjadi konflik di Thailand. Konflik yang di media masa. Akan ada rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Terhadap kepolisian terutama. Nah, kelima titik yang dibahas di Thailand adalah pertama adalah mengenai leher ini. Ini leher itu kayak ada bekas jeratan. Apakah itu kalung? Ataukah apa? Itu adalah hal yang masih menjadi pertanyaan. Kenapa ini menjadi pertanyaan? Karena keterangan dari kepolisian di penyidiknya di kota Bangkok menyatakan bahwa tidak ditemukan indikasi adanya pembunuhan dan ini adalah murni kecelakaan sampai sekarang pun masih seperti itu. Inisial prediksinya. Jadi prediksi awalnya sama seperti itu dan belum ditemukan bahwa ini ada indikasi pembunuhan. Tapi ya, masih ada 4 minggu lagi nih penyidik dan juga banyak orang membantu untuk menunjukkan jika memang ada indikasi menuju ke pembunuhan. Butuh 4 minggu. Jadi bukan kemarin ya. Masih terus dilanjutkan. Belum ada final decision. Yang kedua adalah mengenai mulutnya Tengmonida. Nah, mulutnya Tengmonida ini kan ada lidah yang menjulur. Ini kan bukankah kalau kita secara orang awam biasanya lidah menjulur itu karena dicekek atau karena bunuh diri. Seperti itu kan ya. Well, tapi kalau ini nggak indikasi ke pembunuhan ada apa? Apakah ini ada sesuatu hal? Apakah alasannya? Yang kita butuhkan sebenarnya di masyarakat Thailand ini dan juga kalian yang menunggu yang selalu mengupdate mengenai Tengmonida ada nggak penjelasan secara akademiknya? Kenapa kok lidahnya menjulur? Kenapa kok ini ada bekasnya? Oke. Yang ketiga adalah mengenai mata yang sebelah kanan atau kiri ya? Kayaknya kanannya. Kayaknya kiri. Sebelah kiri kan terbuka gitu ya. Sebelah kiri terbuka. Ini ada nggak penjelasan secara medisnya? Ini yang dibutuhkan. Terus mata yang sebelahnya juga yang kiri itu bingung aku. Apakah ini menutup atau menghilang? Ada yang bilang ini adalah menghilang ya teman-teman. Tapi ya nggak tau. Harusnya juga ada penjelasannya secara akademiknya. Karena kan sudah menjadi konsumsi internasional lah. Boleh dibilang. Terus yang terakhir juga adalah mengenai biru-birunya. Di wajahnya Tengmonida kan sebagian kirinya itu membiru ya. Kanan atau kiri lah. Kurang lebih aku agak sedikit bingung. Kanan dan juga kiri. Itu kan membiru juga ya. Nah kenapa tim penyidik berani memberikan pernyataan di awal kasus yang dimunculkan di awal penemuan hasil otopsi bahwa ada ditemukan pasir di paru-parunya Tengmonida yang mengindikasikan bahwa dia menghirup air pada saat dia berada di air di sungai Copraya karena dia tenggelam. Kenapa hanya itu aja yang dinyatakan? Kenapa data-data ini yang karena foto-fotonya kan sudah tersebar di internet? Kenapa nggak diberikan juga alasan secara medis seperti apa? Makanya ini juga make sense beberapa tim yang melakukan otopsi terutama dokter-dokternya pada saat mereka diwawancara dengan media masa mereka mau memberikan keterangan tapi mereka tidak mau memberikan namanya. Karena yakin banget lah netizen Indonesia dan Thailand tuh ya agak-agak mirip lah dalam hal ya mungkin lebih frontal netizen Indonesia. tapi kalau netizen Thailand ya karena kita kalian tahulah backgroundnya seperti apa karena kita adalah sistem kerajaan masih sangat manut sekali dengan apa yang dikatakan atasan begitu so memang tapi tetap sih banyak yang vokal mengenai ini itu. Oke terus adalah beberapa hal lagi yang akan aku bahas adalah mengenai oke politik ini adalah hal yang politik di Thailand juga sekarang sudah mulai muncul isu bahwa kasus Tengmonida ini nggak melulu mengenai pure untuk kriminal gitu ada dugaan bahwa ada beberapa orang yang benar-benar ngotot pengen mencari tahu siapakah pelaku sebenarnya pelaku sebenarnya dan juga kejadian sebenarnya itu ada sebagian orang yang ngotot banget tapi juga aku nggak menutup mata kenapa kok mereka segitu kekahnya gitu pengen membongkar kasus ini ada dugaan bahwa ini adalah indikasinya ke ranah politik jadi ada dugaan bahwa dalang utamanya atau jika benar ini adalah pembunuhan ya ini adalah VVIP-nya very very important person itu adalah orang-orang yang di ranah politik yang sekarang mungkin aja mereka sedang berada di pemerintahan dan ini dijadikan sebagai bahan dari oposisinya untuk menjatuhkan mereka nah makanya juga beberapa hal ini menjadi salah satu hal yang sedang menjadi perdebatan bahkan juga kan Ibunda Tengmonida kan sudah menyatakan ada salah satu lawyer yang diminta untuk nggak boleh ikut campur gitu saya sudah punya lawyer sendiri dan lawyer Tami itu adalah lawyer yang cukup terkenal di Thailand dan kategorinya adalah celebrity juga sih kayak Houtman Paris dia mengatakan bahwa saya sudah memegang bukti-bukti saya tahu siapa dibalik ini semua saya tahu cerita sebenarnya seperti apa jadi makanya saya ngeyel mau membantu kasus ini tapi ibunya Tengmonida bilang juga melalui surat terbukanya saya tuh tahu lah kamu katanya kamu itu nggak nggak tulus nggak sincere gitu kamu tuh ngebantu kasus ini tuh nggak tulus gitu saya udah punya orang yang tulus ngebantu pengacara saya saat ini pengacara saya pun tidak meminta bayaran sepeser pun jadi sudah lah saya tahu karakteristik kamu seperti apa gitu well itu adalah pernyataan dari ibunya Tengmonida nah ibunya Tengmonida ini juga kan menuai kontroversi di Thailand dan juga internet kan ya misalnya kalian masih ingat pada saat ibu Tengmonida selesai mengunjungi melihat jenazah dari Tengmonida itu mampir belanja dulu ke sebuah toko dan itu di capture sama media massa di Thailand dan kalian juga tahu gambar-gambarnya seperti apa itu adalah yang pertama yang kedua juga isu mengenai ibu Tengmonida meminta uang 13 sorry 30 juta baht sekitar 13 miliar rupiah itu kan juga menimbulkan pro dan kontra kok begitu anaknya dijual terus juga kan dua orang yang membayar ibu Tengmonida sebesar 30 juta baht itu kan memang sudah dinyatakan bersalah tapi bersalah atas nama kelalaian kalau memang memang seandainya memang benar gitu ya bahwa Robert dan juga Por dinyatakan bersalah atas kelalaian tersebut kenapa dia mau membayar gitu 30 juta baht it doesn't really make sense make sense karena sampai sekarang pun tim kepolisian dari kota Bangkok masih tetap kekes sampai sekarang masih belum ditemukan bukti-bukti yang mengarah bahwa ini adalah adalah kasus pembunuhan gitu tapi murni karena kasus kecelakaan ngapain udah mau di penjara kedua orang tersebut terus juga harus ngeluarin uang 30 juta baht it doesn't really make sense apakah ini make sense bagi kalian menurut aku sih tidak sama sekali so itu yang bisa aku bahas mengenai update terbaru tentang kasus Tengmonida jadi sekali lagi masih dibutuhkan waktu 4 minggu untuk menentukan tim penyidik ini mencari bukti-bukti bahwa kasus ini bukanlah kecelakaan tapi adalah pembunuhan oke di video berikutnya aku akan bahas mengenai ada 4 CCTV yang sedang menjadi perdebatan di media masa Thailand CCTV ini adalah CCTV dugaannya adalah speedboat ada 2 yang dipakai oleh Tengmonida ada yang berhubungan satu sama lain dan speedboat tersebut adalah berasal dari CCTV warga yang berada di sungai Chopra akan aku bahas detail kita lihat bareng-bareng di video berikutnya thank you very much for watching this video jangan lupa tinggalkan komentar tinggalkan like dan juga subscribe channel youtube ini serta sampaikan juga info terbaru mengenai Tengmonida yang mau kalian aku bahas lewat instagramku juga boleh dianjas di Thailand kalau pun kerap semuanya bye bye selamat menikmati